Kembali bersama kami dalam Berita TV Mupemirsa, bertepat di Aula Korem 074 Warasatrama, Rano Tilar selaku Komandan Korem 074, Sastra Tama yang baru menggelar silaturahmi kepada para tokoh Muhammadiyah dan NU Sesoloraya. Kegiatan ini sebagai bentuk untuk menguatkan hubungan antara pemerintahan dan ulama. Korem 074 Warasatama menggelar silaturahmi kepada para tokoh Muhammadiyah dan NU Sesoloraya. Kegiatan yang digelar di Aula Korem 074 Warasatama dipimpin langsung oleh Kolonel Infantri Rano Maksim Adolf Tilar selaku Komando Korem 074 Warasatama. Ia menjelaskan untuk mewujudkan masyarakat yang baik dibutuhkan hubungan antara pemerintah dan para ulama untuk bisa saling bergandengan dan bekerjasama. Selain mewujudkan masyarakat yang baik, Kolonel Infantri Rano Maksim Adolf Tilar juga mengajak para ulama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ini seperti yang saya sampaikan kepada para alim ulama yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, bahwa yang namanya dua komponen apabila berjalan dengan baik maka masyarakat di sekitarnya otomatis akan menjadi baik, itu adalah yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah pemerintah. Apabila ulama dan pemerintah berjalan dengan baik bersama-sama, otomatis masyarakat di sekitarnya juga akan menjadi baik. Ini kami sebagai bagian daripada pemerintah dalam hal ini institusi TNI, ini harus mewujudkannya dan tentunya harus terjalin suatu komunikasi yang nyata, yang terimplementasi. Nah sehingga kegiatan komunikasi sosial ini, ini merupakan forum silaturahmi kami kepada para pemuka-pemuka agama, terutama para ulama dari NU dan Muhammadiyah. Maka kami butuhkan juga bantuan daripada ulama dari NU dan Muhammadiyah ini, untuk saat ini menyuarakan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 atau virus corona ini. Demikian. Depannya agar kita nantinya ke depan dapat semakin bersandingan, berjalan bersama-sama, sehingga terwujud seperti yang saya katakan tadi. Kalau pemerintah dengan ulama ini bersatu dan berjalan dengan baik, pasti masyarakat yang di sekitarnya ini akan juga menjadi baik secara otomatis itu. Jadi kita tadi sudah komit bahwa ke depan, apapun juga masalahnya, kita akan berjalan bersama-sama, menyelesaikannya bersama-sama. Demikian. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan ke depannya Korem 074 Waras Ratama dapat terus berhubungan dan bekerjasama dengan para ulama Muhammadiyah dan NU dalam berbagai kegiatan mendatang. Silaturahmi ini dihadiri langsung oleh Ketua PDM Surakarta, Subhari. Mas Agung Raman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.